Diduga menyediakan penari striptease atau penari telanjang sebuah tempat hiburan di Kota Blitar di Gerbe, Timpolda, Jawa Timur. Selain dua penari telanjang, petugas juga mengamankan sedikitnya 20 orang pemandu lagu. Pasca penggerbekan, polisi juga memasang polis lain agar lokasi tersebut ditutup karena dalam penyelidikan. Beginilah suasana tempat karaoke maksi brilian yang terletak di kelurahan kauman Kota Blitar. Selain sepi, pintu utama tempat karaoke tersebut juga terpasang garis polisi. Semalam, tim dari Polda Jati melakukan penggerbekan karena kafe brilian ini diduga menyediakan tarian telanjang. Warga sekitar mengaku semalam di lokasi tersebut ramai didatangi polisi. Selain terlihat sebuah mobil truk, warga juga melihat dua mobil polisi yang diparkir di sisi sebelah timur lokasi tempat karaoke. Itu kakaknya purulnya gitu, nyari adiknya mau jemput. Nanti setelah setengah dua telpon, jam 2.15, ke sini. Tapi kok nggak ada respon, nggak keluar. Ternyata ada laki-laki dan perempuan dibawa polisi keluar, dibawa ke barusan. Ternyata ada dua orang, laki-laki dan perempuan. Tapi pakai jajet ditutupi gitu ke sana, dibawa polisi itu. Katanya kliknya ini loh, bawahnya. Katanya pakai baju ini. Setelah itu kan yang jemput itu, yang dijemput kok nggak keluar-keluar. Ternyata ada gerbukan itu gitu loh. Sementara itu, pemilik tempat karaoke, Heru Sugeng Priyono, membantah jika di lokasi karaoke miliknya, menyediakan jasa penari telanjak. Karena dirinya selalu melakukan pengawasan secara ketat. Dari pihak polda itu, dirumpat katanya. Nah, dirumpat ada siapa? Saya kan menanyakan. Ada tamu dua yang tidak dikenal. Ceweknya satu, cowoknya satu. Bahkan ditutup. Kepalanya itu ditutup. Nah, terus katanya loh, saya juga nggak ngerti karena saya nggak di area ya. Katanya orang-orang yang ada di area saya tadi pagi kan saya tanyakan. Loh, apa kamu nggak mengawal di dalam satu rumpat? Loh, kita nggak boleh pak. Kita nggak boleh ke situ. Terus katanya di situ ditemukan kondom-kondom. Lala, kondomnya siapa? Saya bilang gitu. Nah, itu untuk apa? Saya bilang gitu. Terus katanya di juga di situ ada susila. Kan gitu loh. Jadi, semacam itu yang disampaikan ke saya. Bahkan kalau streptis-streptis itu saya temukan ada kayak entah itu berita bener apa nggak. Di target group atau di... Nah, saya kan kurang paham itu kebenarannya betul-betul berita itu dari mana. Saya kan belum tahu loh kok. Muncul lagi streptis-streptisnya di mana. Saya kan bilang gitu. Meski belum secara resmi dirilis oleh tim Pol dan Jatim, selain dua penari streptis serta 20 orang pemandu lagu, Unit Regnata Reskrimum Pol dan Jatim juga mengamankan empat kardus minuman keras.